Orang-orang yang menyerbu adik-adik UNPAM kemarin ketika mengadakan malam rosario itu Kalau mereka itu dilahirkan di NTT atau di Papua atau ditakdirkan oleh Allah untuk lahir di Eropa sana Mungkin tidak mengenal Islam Mungkin juga tidak mengenal apapun, bisa jadi tidak beragama Atau memang dilahirkan menjadi katolik, dilahirkan menjadi protesta Karena kita semua ini mengikuti agama orang tua kita Lalu kita kemudian merasa petentang-petenteng bahwa kita adalah penguasa bumi ini karena saya Islam Saya menjadi Islam karena saya dilahirkan di Madura dari orang tua beragama Islam, maka Islamlah saya Kalau saya dilahirkan di tempat lain yang dimana di situ tidak ada orang Islam Mungkin saya tidak akan beragama Islam Jumlah manusia di bumi ini kurang lebih 8 miliar Orang Islamnya kurang lebih sekitar 2 miliar Sampai seberapa kuat kita gelisah oleh berbagai perbedaan Sementara yang berbeda dengan umat Islam hari ini kurang lebih sekitar 6 miliar Sanggup sampian membawa sebilah pisau untuk melawan orang yang berbeda Orang masih sibuk menghitung dosa orang lain seperti yang menyerbu adik-adik kita ini Hanya karena berbeda Sampai kapan kita itu harus gelisah dengan keimanan yang berbeda, keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda Sementara kita masih punya orang yang berbeda 8 miliar lain Kurang lebih 6 miliar lain Belum kita berbicara sesama umat Islam Ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyuruhkan kebencian kepada pemelung agama lain Menyuruhkan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda Ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti Bahkan haram untuk diikuti Ini hanya akan semakin membuat jelek wajah Islam dan syiar Islam Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa katolik di Tangsel Sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik Jemaat lagi doa di rumah di geruduk warga Yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah Ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja Itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis Sementara di negeri sendiri jadi Zionis nindas ke umat Kristen Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah Tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama Selama belum ada etikat baik dari pemerintah Untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini Umat Kristen harus bangkit Lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang Penang saya ngadain ibadah doa Maria Terus RT ngomong RT namanya siapa? Namanya Didi Ding Itu penghargaan gue jadi RT di sini Lalu gue bilangin kakak boleh ibadah di sini Kalau lu mau ibadah ke gereja sana Berani-berani yang tidak menghargai saya sebagai RT bangsa Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah Umat Kristen Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan Yang harinya kami laporkan Assalamualaikum Saya memeluruskan narasi sesat Rumah tidak boleh dipakai ibadah Dan ibadah itu harus di gereja Ini narasi sesat dan biadah Kalau rumah tidak boleh dipakai ibadah Berarti kita umat Islam juga tidak boleh sholat di rumah Sholat wajib di masjid Tapi kan faktanya kita umat Islam boleh sholat di rumah Begitu juga kalian umat Kristen Ya boleh ibadah di rumah Boleh ibadah di rumah Jadi kalau kalian umat Kristen Dilarang ibadah di rumah dengan narasi Ibadah harus di gereja Itu adalah narasi sesat Yang berbau Kristen phobia dan diskriminasi Sarah Lawan Ayo galakkan ibadah di rumah Hak beribadah di rumah adalah hak kalian Yang dilindungi undang-undang Hak kalian yang dilindungi undang-undang Sebarkan lagi video ini Lawan Kristen phobia Lawan diskriminasi Sarah Dengan ini menyatakan Menolak Pemberian izin Rekomendasi Dan pembangunan Sarana ibadah non-muslim Di wilayah Sindang Jaya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 GKJ Bandung Berdiri Dari tahun 1926 Sampai hari 97 tahun 97 tahun Berarti bisa dikatakan GKJ lebih tua Daripada kemerdekaan Republik Indonesia Itu dia Tapi yang aneh itu Dulu sebelum merdeka Bisa mendirikan gereja Nah setelah merdeka Lah kok susah Mendirikan gereja Setidaknya 200 gereja Disegel dan ditolak Dalam 10 tahun terakhir Dan yang terbaru adalah Pelarangan kegiatan ibadah Yang terjadi di daerah Padang Dan itu belum termasuk Pelarangan kegiatan ibadah Yang belum sempat viral Ataupun diketahui oleh semua orang Pertanyaannya Bukankah di undang-undang Pasal 29 tahun 1945 Pengatur tentang negara Yang menjamin kemerdekaan penduduknya Untuk memeluk dan beribadat Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Lantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda Kalian harus Konfirmasi juga dengar RT RW disini Karena sama maaf ini beda Kalau masalah ibadah ini Seperti ibadah ini Kan bisa konfirmasi kan Pandu punya yang kontrakan Dek begini Tolong hentikan Tapi kalau rumah yaakim sendiri Seperti ini Suka-suka aku rumahku Ya memang betul Suka-suka Saya juga mau pecahkan kaca rumah saya Bisa kan Kenapa tadi mau pecah kaca Suka-suka Jangan itu korok nanti Jangan itu Saya mau ibadah Korok kau enci Korok enci Gak apa-apa enci Siapa yang benar-benar boleh saya pegang Siapa yang benar-benar boleh Korok kalian lucu semua Sahabat-sahabat Gak apa-apa enci Gak cerahkan Masalah yang benar-benar Semua bantu orang itu Gepangnya bantu Masalah bantu orang ini Lampu Kaya kuat Yang buat gawat Tanah-tanah bidur Kita disini Sampai disini Ketanah-tanahan Ternyata dimaksa Cuman menurut kita di atas itu Supaya mereka disuruh pulang ini Pak Pak Bantu ibadah kami Pak Pak Bantu izin ibadah kami Pak 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 Jokowi Bantu izin ibadah kami Pak Pak Jokowi Bantu izin ibadah kami Pak 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 Bantu izin ibadah kami Pak Bantu izin ibadah Pak Bantu izin ibadah kami Dan beribadah lalu kemudian Ditutup hanya karena alasan Belum punya izin Kami agak bingung di Indonesia ini Bahwa kebebasan beragama Menurut fasal 29 itu Sudah selesai Tetapi masih banyak Orang-orang tertentu Kelompok-kelompok tertentu Bahkan kepala daerah Yang menjadi motor Di dalam Usaha dan upaya Melarang adanya ibadah Dari umat kristiani Bahwa Kegiatan-kegiatan ibadah Yang dijamin oleh konstitusi Dan undang-undang dasar Sepertinya belum bisa Diimplementasikan dengan baik Tetapi kalau sampai hari ini Kemudian betapa susahnya Kami harus beribadah Saya masih menanti Pemimpin di negeri kini Yang bisa menjamin Bahwa toleransi Di dalam kebangsaan itu Benar-benar bukan Merupakan wacana Tetapi dia merupakan Sebuah bagian dari Perjuangan yang harus Kita jaga bersama-sama Kita gak mau Kalau kita hanya mau beribadah Di sini Kita cuma Mau berdoa kepada Tuhan kita Kita gak minta apa-apa Kita kebanyakan negara Indonesia Punya hak yang sama Tapi kami mohon Tapi kami mohon untuk Sekali ini Kita ikuti dulu Kasih kesempatan Sama pemerintah Dari dulu saya sudah mengingatkan Kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal MUI dengan segala kelebihannya Ini adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal Untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia Inilah kelicikan yang membawa nama agama Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan Yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara Saya sendiri gak tahu gunanya MUI itu apa Neri memang MUI ini Dengan label ulama Mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia Selain itu Selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia Dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak keaudit Halo para elit MUI Jangan kira kalian bisa berlindung dibalik label ulama MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi Sayangnya MUI kelihatan abai Dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antarumat atau antaraliran Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam Karena itu salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran Atau bahkan kelompok-kelompok radikal Saya lihat perhatikan sikap MUI ini semua setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan Yang ingin membuat gaduh Sepertinya Anda ini bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim Ya itu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat Apa sih MUI? Oh MUI itu bukan apa-apa buat negara ini Ada dan tidak ada MUI itu tidak menambah sebetulnya Justru keberadaan MUI ini membuat masak MUI itu cuma sebatas orang, masak Ini semua muslim loh, mayoritasnya Yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI Justru Anda membuat onar Ketse Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan Jadi lebih bagus, bubarkan MUI Bubaran MUI, cukup ada Departemen Agama Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung Dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridoi Tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka Memberintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran Tapi makna kafir disana tidak pernah berarti semua orang non-Muslim Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi Nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan Bahkan lebih dari itu Bila MUI bungkam MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusahaan itu berada di jalan yang sesat Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan Dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara Asapnya tetap ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah Ini yang mencoreng kota Bicai Dari kereligisnya, dari kedamaiannya Kita meminta supaya tidak ada kegiatan disini Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai anak Turun, bentuk, bentuk, bentuk Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat Tidak termasuk tempat ibadat keluarga Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola Kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di roko? Tidak Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di roko Tidak perlu minta izin Jadi umat Kristen ibadat di rumah atau di roko Tidak perlu minta izin Saya ulang, tidak perlu minta izin Banyak paham pendeta dan jamaah tidak tahu pengecualian ini Sehingga mereka pasrah saat ada yang datang mengubarkan Ibadat di rumah dan di roko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola roko Dibolehkan oleh SKB dua menteri Dan tidak perlu minta izin pada siapapun Jadi ulang pahami pengecualian ini Dan jangan lagi mau dibubarkan Kita mau jujur SKB dua menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja SKB dua menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk mengebuk kaum minoritas Mengancam kebebasan beribadah Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan Pemerintah Indonesia Untuk merevisi SKB dua menteri ini Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini Sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi Dengan tujuan utama merevisi kembali SKB dua menteri ini Ya saya tidak mau suatu saat anak-anak saya ketika tubuh dewasa Masih harus berjuang untuk kebebasan beragama Mari sama-sama bergandingan tangan Berjuang untuk merevisi SKB dua menteri ini Sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus Asal jangan pernah berpikir kalian minoritas Kalau kalian tidak melaporkan bagaimana bisa diproses Nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu Tapi cuma komentar Tindakannya nggak ada Bilangnya apa? Kita cuma minoritas Itulah karena kalian tidak nasionalis Makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri Kita ini punya hak yang sama di Indonesia Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah Sejauh ini Cuma teman-teman dari Dharma Pala loh Yang berani menuntut keadilan bukan karena mereka minoritas Tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharma Pala itu lancang-lancang saja? Tidak! Kasusnya pernah ditolak Dengan alasan laporannya sudah ada Atau sudah ada yang melaporkan Tapi mereka terus kawal Terus kekeh Akhirnya Mantan menteri Roy Suryo Bisa dimasukkan ke penjara Atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama Apalagi ini yang menyetop orang beribadah Bukan siapa-siapa pula Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan? Kalian tidak mau melaporkan? Kenapa? Bersatu, berbuat Jangan cuma diam Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Kongucu, hati-hati Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah Beragama dan beribadah Itu dijamin oleh konstitusi kita Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 Dandim, Kapores, Kapoda, Pangdam harus ngerti ini Jari, Pejati, FKOB misalnya Apakah tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah Hati-hati, konstitusi tidak boleh kalah Dengan kesepakatan Karena saya lihat masih terjadi Kadang-kadang saya berpikir Sesusah Sesusah itukah Orang yang akan beribadah Sedih Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim Karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah Seperti kelenteng, gereja Dia dapat dosa jariah Mengalir terus Sampai hari kiamat Setiap bebunyi Teng, teng, habis itu diberangkung oleh kata Teng, kelompang, teng, kelompang Teng, kelompang, teng, kelompang Rasakanlah itu Rasakan Pancasila, Soekarno, ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Lalu Yesus anak Tuhan Bidangnya siapa? Takwin rumesok di seluruh wilayah Indonesia Teng, 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 teng Ke kanan di salib itu ada jin kapir Ke kanan di salib itu ada jin kapir Ke kanan di salib itu ada jin kapir Alayluya Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Caman, tidak jemput Caman, tidak jemput Kita percaya salib itu lambang mulia Bukan jin Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa Hai teman-teman Tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading Di market crypto Terutama Bitcoin Ataupun Memcoin seperti Dogecoin Dan crypto lainnya Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini Untuk mencari cuan dengan trading Di market crypto Untuk situs trading Saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Octa Karena personally Saya menggunakan aplikasi ini Alasan lainnya kelihatan di sini Untuk aplikasi Octa Sudah dapat penghargaan sebanyak ini Sebagai aplikasi Trading dan investasi Terbaik di Asia Sejak beroperasi di tahun 2011 Untuk aplikasi Octa Merupakan tempat yang lengkap Buat teman-teman Untuk trading crypto Forex Sam global Dan lainnya Untuk trading Teman-teman cukup registrasi Dengan menggunakan link di kolom deskripsi Lalu deposit Tentukan apa yang ingin kalian tradingkan Lalu tekan tombol buy Sesimpel itu Untuk minimal deposit Cuman Rp400.000 Jadi cocok banget Untuk pemula Investasi di aplikasi Octa Kita tidak dikenakan fee sama sekali Saat ini lagi ada promo spesial Welcome bonus Buat kamu yang register Dan deposit Teman-teman akan dapatkan 100% Dari jumlah deposit pertama Contohnya teman-teman deposit 1 juta Maka akan menjadi 2 juta Karena welcome bonus 100% Dari jumlah depositnya Jika ada pertanyaan Teman-teman bisa hubungi Whatsapp di kolom deskripsi Saya juga mau mengajak teman-teman Untuk bergabung Di komunitas trading Yang ada di kolom deskripsi Di sana saya akan memberikan Sinyal trading Yang bisa teman-teman ikuti Seperti biasa Kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa komen Klik like Dan subscribe Pilpres 2024 sudah selesai Dengan segala kontroversinya Prabowo Subianto Sudah pasti akan dilantik Menjadi presiden Republik Indonesia Di bulan Oktober nanti Dan seperti sudah Kita duga semua Beberapa partai Yang tadinya berlawanan Di Pilpres Dengan Prabowo Ini mulai merapat Seakan takut Tidak kebagian kekuasaan Seperti partai Nasdem misalnya Dimana Surya Paloh Langsung merapat Dan menyatakan Akan ikut bergabung Di dalam kabinet Pemerintahan Prabowo PKB Juga begitu Masih segar dalam ingatan Kita semua Ketika Cak Imin Kencang Menyuarakan jargon Perubahan Tapi ternyata Gak kuat juga Ada di luar Pemerintahan Begitulah Politik kawan Kemarin berantem Sesudah semua selesai Sekarang Mereka saling Merangkul Seolah gak ada Apa-apa Kepentingan Menjadi perkat Para politikus Dan jarang sekali Kita melihat Ada politikus Yang idealis Hampir semuanya Pragmatis Bahkan Cenderung Oportunis Tidak ada Yang berubah Dari Nasdem Selain Cuman Jargonnya Saja Surya Paloh Yang terlahir Dari Golkar Ternyata Gak kuat juga Untuk berada Di luar Pemerintahan Sehingga Dia harus Ikut merapat Ini tentu saja Kontras banget Dengan jargon Nasdem Waktu mengusung Anies Baswedan Menjadi calon Presiden kemarin Yaitu Perubahan Tapi kalau PKB Pimpinan Cak Imin Merapat sih Itu Lebih bisa diterima Karena ada Ancaman Kalau Kursi ketua PKB Yang sekarang Diduduki oleh Cak Imin Akan direbut Oleh elit Politik lain Dan Cak Imin Harus merapat Ke Prabowo Untuk memastikan Bahwa dirinya Aman Dan tetap Menjadi ketua Umum PKB Kalau PKS Gimana PKS Kabarnya nih Pengen banget Gabung Dengan kabinet Prabowo Karena hampir Sepuluh tahun Menjadi oposisi Membuat PKS Itu kering Kerontang Bisa jadi Kalau PKS Ada di kabinetnya Prabowo Akan menjadi Serangan dari mereka Yang anti Prabowo Sehingga Merusakan Nama baik Yang sudah Mereka bangun Dengan susah Payah Tetapi Dapat kabar Lain juga Prabowo Menolak PKS Gabung Di kabinet Mereka Karena Nama buruk PKS Yang dianggap Partai yang Terlalu Religius Yang akan Merugikan Nama baik Prabowo Dengan begitu Selama 5 tahun Kedepan Bangsa Indonesia ini Akan dipimpin Oleh seseorang Yang berlatar Belakang militer Dan tentu Akan membawa Gerbong Banyak orang Dengan latar Belakang militer Juga Yang masih Clear Untuk menjadi Oposisi Hanya PDI Perjuangan Sebenarnya PDI Perjuangan Itu punya Potensi Paling besar Untuk Diajak Gabung Oleh Prabowo Di kabinetnya Apalagi PDI Perjuangan Adalah Partai Pemenang Dan Punya Power Untuk Mengganggu Pemerintahan Prabowo Karena Jumlah Kursi Mereka Yang sangat Besar Di Senayan Tapi Sepertinya Bergabung Di kabinet Pemerintahan Itu bukan Lagi Obsesi PDI Perjuangan Sekarang Ini PDI Perjuangan Sudah Mengisyaratkan Bahwa Mereka Dalam Waktu 5 Tahun Kedepan Akan Menjadi Oposisi Untuk Menjaga Keseimbangan Selain itu Kalau Dilihat Dari latar Belakang Hubungan Megawati Dan Prabowo Mereka Berdua Tidak Pernah Ada Masalah Megawati Hanya Punya Masalah Dengan SBY Dan Jokowi Tapi Tidak Pernah Dengan Prabowo Tentu Prabowo Tidak Akan Pernah Lupa Jasa Megawati Itu Sehingga Ketika Akhirnya Prabowo Yang Menjadi Presiden Tentu Dia Akan Lebih Terbuka Mengajak Megawati Masuk Di Dalam Kabinetnya Dibandingkan Dengan Surya Paloh Dan Caimin Sebagai Catatan Sesudah Peristiwa Runtuhnya Dinasti Soeharto Di Tahun 1998 Posisi Prabowo Yang Menjadi Tidak Jelas Karena Dia Kabur Ke Yordania Prabowo Waktu Itu Dalam Posisi Stateless Atau Tidak Punya Kewarga Negaraan Sehingga Dia Tidak Bisa Pulang Ke Indonesia Ketika Megawati Menjadi Presiden Indonesia Megawati Kemudian Mengusahakan Bagaimana Supaya Prabowo Bisa Kembali Ke Negrinya Dan Kembali Mendapatkan Kewarga Negaraan Oposisi Itu Posisi Terhormat Justru Akan Lebih Menarik Ketika Dalam Posisi Oposisi Itu Kritikan PDI Perjuangan Bisa Lebih Murni Dan Punya Kepentingan Buat Rakyat Di Saat Pemerintahan Nantinya Berpesta Porat Dengan Berbagai Macam Kepentingan PDI Perjuangan Lebih Matang Menjadi Oposisi Daripada Bergabung Di Koalisi Yang Menjadikan Partai Itu Menjadi Gemuk Dan Lamban Saya Sendiri Dan Pribadi Suka Dengan Situasi Dimana PDI Perjuangan Menjadi Oposisi Karena PDI Perjuangan Itu Punya Pengalaman Puluhan Tahun Menjadi Oposisi Sebelum Akhirnya Mereka Menang Dan Mengisi Pemerintahan Di Tahun 2014 Semoga PDI Perjuangan Tetap Menjadi Oposisi Dan Tidak Tergoda Oleh Rangkulan Kekuasaan Yang Menjadikan Roda Ini Tidak Lagi Ada Keseimbangan Karena Semua Berebut Kursi Di Pemerintahan Terima kasih Banyak Buat Kalian Sudah Like Dan Subscribe Di Channel Sebelum Video Ini Dimulai Saya Mau Nanya Kenapa Ada Keinginan Untuk Menutup Dan Mengganggu Rumah Ibadah Agama Minoritas Terutama Agama Kristen Silahkan Tuliskan Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Masalah Intoleransi Semakin Tak Terbandung Lebih Dari 200 Gereja Ditutup Secara Paksa 10 Tahun Belakangan Yang Paling Mencolok Adalah Kasus Intoleransi 3 Tahun Terakhir Ini Banyak Sekali Kasus Pembubaran Rumah Ibadah Akhir Akhir Ini Itu Yang Viral Bagaimana Yang Tidak Viral Tentu Lebih Banyak Lagi Alasan Pembubaran Selalu Menggunakan Alasan Izin Dan Selalu FKUB Tidak Memberikan Izin Jika Tidak Perlu Lagi Rekomentasi Daripada FKUB Maka Ini Akan Membantu Umat Minoritas Sebetulnya Tidak Usah Memakai Alasan Izin Karena Puluhan Ribu Musola Di Jawa Barat Dibangun Tanpa Menggunakan Izin Itu Di Jawa Barat Saja Gimana Di Seluruh Indonesia Mungkin Ada Ratus Haribu Hingga Jutaan Masjid Indonesia Yang Tidak Mempunyai Izin Jadi Jelas Kalau Kita Membandingkan Masalah Izin Terjadi Ketidak Adilan Seperti Yang Kita Ketahui Banyak Sekali Musola Tidak Mempunyai Izin Umat Mayoritas Bisa Membangun Rumah Ibadah Tanpa Menggunakan Izin Ada Pun SKB Dua Menteri Bab 1 Pasal 3 Orang Kristen Yang Mau Bikin Rumah Rumah Doa Di Rumah Atau Di Ruko Sebetulnya Tidak Perlu Meminta Izin Dan Juga Dalam SKB Dua Menteri Pasal 13 Dan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Mengamanatkan Kepala Daerah Untuk Memberikan Izin Sementara Sebagai Bentuk Fasilitasi Negara Dalam Mencarikan Solusi Pendirian Rumah Ibadah Jadi Dalam SKB Dua Menteri Sebetulnya Kepala Daerah Harus Memfasilitasi Dalam Memberikan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Akan Tetapi Dua Pasal Ini Dianggap Tidak Ada Oleh Ormas Preman Berjubah Agama Itu Yang Dipermasalahkan Oleh Ormas Preman Berjubah Agama Itu Selalu Rekomendasi FKUB Yang Ada Di SKB Dua Menteri Semoga Rekomendasi FKUB Yang Ada Di SKB Dua Menteri Bisa Dihilangkan Menurut Saya Selama SKB Dua Menteri Tentang Rekomendasi FKUB Tidak Direvisi Maka Masalah Penolakan Rumah Ibadah Agama Lain Di Tempat Lain Di Seluruh Indonesia Akan Terus Terjadi Konstitusi Jelas Memberikan Jaminan Perlindungan Negara Kepada Orang Untuk Beragama Dan Melaksanakan Ibadah Sesuai Dengan Kepercayaan Dan Agamanya Maka Tidak Boleh Tunduk Pada Kesepakatan Bunyi Pasal 29 E2 Undang-Undang 1945 Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap-tiap Penduduk Untuk Memeluk Agamanya Masing-masing Dan Untuk Beribadah Menurut Agama Dan Kepercayaan Mulai Saat Ini Jangan Diam Bila Rumah Ibadah Mu Dibubarkan Kita Sudah Punya Undang-Undang Yang Melindungi Bukan Hanya Itu SKB 2 Menteri Juga Sebetulnya Melindungi Umat Minoritas Jadi Ayo Bantu Sebarkan Video Ini Supaya Semakin Banyak Yang Mengetahui Tentang Hal Ini Menurut Saya Pemerintah Pusat Harus Terus Berkomunikasi Dengan Para Pemuka Agama Atau Pencerama Agama Yang Selama Ini Masih Harus Sadar Bahwa Menolak Pembangunan Gereja Bukan Saja Bertentangan Dengan Konstitusi Tapi Juga Bertentangan Dengan Ajaran Agama Itu Sendiri Dan Juga Akhlak Jadi Menurut Kalian Kenapa Ada Keinginan Untuk Menutup Atau Mengganggu Rumah Ibadah Agama Minoritas Apa Alasannya Tuliskan Menurut Kalian Apa Alasannya Dan Kita Akan Bahas Di Video Selanjutnya Jika Kalian Suka Dengan Pembahasan Saya Tentang Perizinan Rumah Ibadah Pastikan Anda Semua Menekan Like Di Video Ini Dan Bagikan Video Ini Keteman Dan Family Anda Supaya Mereka Semua Mengetahui Informasi Ini Tekan Tombol Subscribe Dan Bunyikan Lonceng Notifikasi Supaya Kamu Tidak Ketinggalan Info Dari Channel Jonas Leong